Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Tim Penggerak PKK Kota Banda Aceh mengadakan aneka lomba dalam rangka Jambore PKK Kota Banda Aceh Kegiatan yang diikuti oleh puluhan kader PKK dari berbagai kecamatan di Banda Aceh tersebut berlangsung di halaman gedung PKK Kota Setempat selama 2 hari dan berikut liputannya Lomba Masak Khas Aceh Manok Kuah Bakkala menjadi salah satu lomba dari serangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka Jambore PKK Kota Banda Aceh Puluhan kader tim penggerak PKK dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh tampak antusias mengikuti kegiatan ini Lomba Masak Manok Kuah Bakkala ini adalah salah satu upaya tim penggerak PKK Kota Banda Aceh dalam rangka melesterikan masakan khas Aceh karena mengingat selama ini banyak masuknya makanan kekinian sehingga masakan tradisional khas Aceh mulai terlupakan Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kota Banda Aceh Oziah mengatakan kegiatan ini merupakan ajang selaturahmi antar kader PKK selain itu pula kegiatan ini juga sebagai upaya membina kader PKK dengan 10 program pokoknya hari ini yang kami rombakan itu Masak Manok Bakkala jadi kami mengharapkan ibu-ibu ini jangan lupa dengan makanan yang khas lama yang indah turunnya itu kan khas Aceh Masak Manok Bakkala jadi sekarang ibu-ibu kan sudah serupa masak makanan-makanan yang modern gitu jadi mungkin kami takut akan lupa makanan-makanan yang tradisional gitu jadi kami harapkan ke depan ibu-ibu janganlah lupa dengan makanan tradisional seperti Masak Manok Bakkala selain lomba Masak Manok Bakkala dalam kegiatan ini juga diadakan lomba 10 program pokok PKK lomba game gembira, lomba pesan berantai dalam sarung, yel-yel, lomba rengking satu dan cerdas jermat acara tersebut diikuti oleh kader PKK Kecamatan dan Kampung Sekota Banda Aceh Sekretaris PKK Kota Banda Aceh Sarwati mengatakan acara tersebut berlangsung sejak tanggal 2 sampai dengan 3 Oktober 2019 dan menghadirkan juri PKK Kota Banda Aceh dan Akademisi Abdul Hadi, Faisal Aceh TV